Halo, co-friend. Wah, kita ada soal nih. Perhatikan gambar berikut. Sudut di samping disebut dengan sudut. Nah, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya sama. Titik pangkalnya berada di titik ini. Kemudian, untuk menentukan jenis sudut pada soal ini, kita menggunakan bantuan dari busur derajat. Langkah-langkah penggunaan busur derajat. Yang pertama, letakkan titik pusat busur tepat berimpit dengan titik sudut yang diukur. Impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0 pada langkah kedua. Dan langkah ketiga, perhatikan angka yang ditunjukkan oleh kaki sudut lainnya. Kemudian terakhir, angka tersebut merupakan besar sudut yang diukur. Kita akan mulai pengukuran. Kita impitkan titik pusat busur dan titik sudut di titik yang sama. Dan kita akan impitkan salah satu kaki sudut dengan angka 0 pada busur derajat. Berarti kita menggunakan busur dalam. Kita perhatikan kaki sudut lainnya menunjukkan angka 150. Sehingga, besar sudut di atas ini adalah 150 derajat. Berikut jenis-jenis sudut. Kemudian kita perhatikan satu persatu. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Sehingga, besar sudut 150 derajat merupakan sudut tumpul. Jadi, pada soal ini adalah jawabannya sudut tumpul. Sampai jumpa di soal selanjutnya.